Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada kawan kita yang curhat ya karena yang tadinya videonya itu rame tiba-tiba sepi penonton dan videonya itu tidak direkomendasikan ya karena hanya gara-gara dia berkomentar spam di video orang lain nah disini biar lebih jelasnya saya coba bacakan ya komentarnya karena saya bacakan biar yang berkomentar di video ini supaya lebih paham ya apa sih efeknya apabila kita sering melakukan spam di channel orang lain ya nah disini saya coba channelnya saya bacakan ya tarik maulana 4868 ya nah ke akun youtube ku lupa komen promosi channel ke video orang lain aku nggak tahu kalau itu ternyata spam nah gara-gara komentar di video orang lain itu videoku yang di upload ke youtube jadi tidak direkomendasikan oleh pihak youtube dan penonton sudah pasti sepi ya apakah efeknya ini lama terjadi pada channel kita nah biar lebih jelas saya coba jawab ya jadi disini sudah jelas-jelas oleh pihak youtube kita itu dilarang kalau kita berkomentar di video orang lain itu ada aturannya kalau kita berkomentar sudah jelas-jelas menempelkan link mau link video mau link channel youtube itu sudah pasti akan dianggap spam dan komentar kita itu tidak akan nempel di video mereka maka justru akan nempel di bagian komentar yang ditahan untuk ditinjau siapa yang rugi yang rugi sudah pasti yang channel yang berkomentar dan yang kedua yang pastinya channel yang kita komentari disini kalau kita bisa melihat ya sudah jelas-jelas youtube itu sudah membuatkan filter untuk kita komentar bagaimana sih komentar kita itu agar tetap baik dan nyaman untuk dibaca oleh para pengguna youtube yang lainnya contoh kalau kita masuk ke youtube studio disini kan ada tulisan komentar ya di bawah komentar itu kita bisa melihat komentar mana sih yang akan masuk ke beranda video kita komentar mana yang akan menghilang contoh kalau kita masuk ke titik 3 dan disini kita pilih ditahan untuk ditinjau kita terapkan nah ini salah satu contoh komentar yang memang komentar tersebut akan menghilang dari video orang tersebut dan kita akan terkena komentar spam efeknya channel kita yang pastinya yang tadinya video kita itu direkomendasikan dan yang tadinya video kita itu bisa jadi ramai sekarang bisa jadi sepi itu pengaruh kalau kita sering berkomentar di video orang lain karena menurut youtube mungkin si channel ini ya mungkin menurut youtube sendiri ya itu bisa jadi sering melakukan komentar spam nah kalau kita tahu youtube telah memberikan kebijakan buat kita semua para youtuber pemula berkomentarlah yang bijak sesuaikan dengan isi kontennya dan kalau kita berkomentar yang memang tidak layak kita masukkan kepada video tersebut itu akan sia-sia komentar kita tidak akan terbaca oleh si pemilik video dan pastinya kita akan kerugian ya nah karena untuk link-link seperti ini sudah pasti tidak diperbolehkan apalagi mungkin kalau kita dulu pernah saya membuat video ya maaf dulu itu saya pernah membuat video di saat video kita sepi dan ingin bisa mendapatkan rekomendasi contoh channel saya isi kontennya tentang camping kalau saya mencari di pencarian youtube ya itu dulu ya karena untuk video kita direkomendasikan itu biasanya berubah-rubah ininya ya apa jadi bilang kalau menurut youtube itu algoritmanya itu berbeda-beda kalau dulu saya mencari kata kunci tentang solo camping nah disini saya mencari solo camping dan di solo camping ini saya mencari titik 3 nah kita masuk ke bagian filter dan di filter ini sudah pasti saya memilih yang relevansif dan memilih jumlah tayangan lalu saya terapkan nah ini video-video yang rame nah itu saya sempat memilih titik 3 dan saya bagikan lalu salin link disitu saya masukkan ke video-video saya nah kalau saya kalau masukkan videonya itu ke bagian video yang mungkin video tersebut ingin bisa direkomendasikan dengan video yang tadinya lama itu kalau saya masuk ke bagian video dan saya masuk ke bagian edit ya disini saya selalu menempelkan link nah tetapi untuk saat ini sudah tidak berlaku ya tidak berlaku karena yaitu tadi karena algoritma youtube itu tidak tetap kadang berubah-rubah mungkin hari ini musim video kita rame dengan menggunakan cara ini mungkin besoknya video kita bisa rame dengan menggunakan cara yang lain lagi nah itulah youtube ya saat ini memang youtube betul-betul ketat apalagi kalau kita sering melakukan hal yang mungkin dilarang oleh youtube salah satu contoh komentar komentar sepam itu sangat-sangat dilarang ya nah kalau kita dulu itu menggunakan cara ini bisa jadi aman tetapi untuk saat ini bisa jadi tidak aman jadi langkah baiknya untuk saat ini video kita ingin direkomendasikan kita harus memenuhi ketiga kriteria yang tadi video kita harus bisa memaksimalkan tunnel video karena tunnel akan berpengaruh untuk mendapatkan rasio klik dan video kita harus memaksimalkan judul judul yang akan juga mempengaruhi video kita di klik disini kalau misalkan ketiga salah tersebut sudah kita terpenuhi rasio klik dapat penayangan dapat dan durasi video kita itu akan panjang jadi tontonnya itu dengan puas oleh para penonton kita itu video kita lambat akan direkomendasikan yang tadinya tidak muncul di beranda video orang lain itu lama-lama video kita akan muncul karena penonton merasa puas apabila video kita itu ditonton dengan secara full jadi intinya jelas-jelas komentar ini dianggap sepam dan mengakibatkan efeknya video kita itu akan sepi penonton jadi buat sahabatku yang tadi bertanya untuk saat ini untuk cara mengatasinya sudah pasti ya kita harus tetap rutin upload video kita setiap hari supaya kita bisa videonya itu menaik lagi rekomendasinya karena yang akan meningkatkan rekomendasi kita harus konsisten kita harus bisa memperbaiki judul dan termel yang tadi saya sebutkan dan pastinya kita jangan sampai melakukan komentar yang sepam di video orang lain lagi ya komentar sepam itu banyak banyak sebetulnya ya kalau saya sebutkan mungkin bukan satu dua bahkan ribuan komentar sepam yang dianggap oleh pihak youtube tetapi yang salah satunya itu adalah kita jangan sampai menyempelkan link mau link video ataupun mau link channel kita dilarang jadi buat sahabatku apabila ingin videonya itu direkomendasikan stop jangan melakukan hal negatif terutama kita berkomentar sepam di video orang lain semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh